Duk Persik Duk Persik Duk Persik Duk Persik Duk Persik Sebagai kerabat dekat, Trian Ibram mengenal baik bagaimana Dewi Persik yang sekarang. Baginya, Dewi saat ini sudah banyak perubahan yang lebih baik. Salah satunya adalah ia menjadi wanita yang lebih tenang. Lalu juga dijeraikan seperti ini, apakah ada kemungkinan Dewi Persik menjalin hubungan dengan serang tentara seperti Mayer Teddy? Kalau aku lihat sih sekarang dia lebih kalem, lebih tenang Artinya lebih baik juga dengan siapapun itu dia sekarang Ya aku tergantung lakinya Kalau dari mam sendiri gimana? Kalau saya apa kata lakinya aja Siapapun itu judul saya, saya tergantung prianya mau 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 kemana Semuanya itu kan apa kata Allah aja Yang terbaik Saya juga gak tau dengan siapa Saya juga gak tau apakah Mayor Teddy sudah ada pendamping atau tidak Dan begitu pun kalau saya gak ada kan Bukan Dewi Persik namanya jika tanpa berita hangat setiap harinya Kali ini unggahan fotonya bersama Raffi Ahmad dan Mayor Teddy Dalam gelaran acara Hut Tentara Nasional Indonesia ke-79 berikut Ramai dengan beragam komentar Komentar yang terlihat paling banyak adalah Kecocokan Dewi Persik dengan Ajudan Prabowo Subianto Keduanya dijodoh-jodohkan warga net Tampak serasi, ditambah dengan baju earth tone yang mereka kenakan bersama Apakah kali ini Mbak Comblang warga plus 62 berhasil untuk Dewi Persik? Gimana nih tanggapannya? Ya kita Tanggapannya gimana? Tanggapannya Tanggapannya ya positif gitu Karena kan namanya orang Siapapun berhak untuk berkomentar apapun itu Tapi kami sama-sama saling respect Sama-sama saling berhargai Dan memang kebetulan beliaunya juga mengundang kami di acara Acara TNI yang ke-79 Jadi yang memang mau itu kan banyak komentar-komentar Itu yang mau-mau-mau Kok bisa sih ngapain sih mengundang Dewi Persik? Emang ada artis yang lain gitu kan? Jadi Alhamdulillah Raffi sendiri yang mengatakan bahwa Beliaunya Pak Teddy sendiri yang memang mengundang Dewi Persik Ya saya merasa Alhamdulillah Bersyukur, rejeki Masa kan aku sebagai penyanyi profesional ya Aku harus nyanyi dimana aja Dan aku merasa Senang aja Ya kan tergantung lakinya Kalau dari Mami sendiri gimana nih? Kalau saya fakta lakinya aja Siapapun itu jurus saya Saya tergantung prianya mau mau kemana Dewi Persik tak ingin sesumbang Ia hanya menerima dengan biasa saja Perihal kecocokannya dengan Mayor Teddy Ia mengaku tak ingin bawa perasaan Mengenai jodoh-jodohan untuknya dari warganet Mayor Teddy orang yang berprinsip Saya juga orang yang berprinsip Jadi apa namanya Semuanya itu kan apa kata Allah aja Yang terbaik Saya juga gak tau dengan siapa Saya juga gak tau apakah Mayor Teddy Sudah ada pendamping atau ketiga Dan gitu pun Kalau saya gak ada kan Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya Hubungan cinta antara Dewi Persik dengan Ruli Telah selesai Bahkan prosesi lambaran yang sempat dikelar Maret yang lalu Harus berakhir untuk keduanya Dewi Persik hanya bisa berpasah Pada garis kehidupannya Yang tentu sudah jadi ketatapan Allah Ya kan aku balik lagi aku bilang bahwa Segala sesuatu itu perjalanan hidup kita tidak tau Ya pastinya hubungan kami baik-baik saja Tapi mungkin-mungkin tidak sebagai sekasih Ya intinya disaling baik aja Kembali gagal dalam persintaan Tak membuat Dewi Persik dihinggapi rasa trauma Ia justru menilai Dengan adanya hal ini Membuat dirinya terus mencari jodoh Yang dapat memahaminya Serta mengerti apa itu pernikahan yang sesungguhnya Trauma gak sih ini untuk soal jodoh atau pasangan? Kalau trauma enggak ya Tapi lebih ke bisa gak dia ngerti pekerjaan saya Kan saya masih Kondisi sekarang ini kan Kecuali dia udah jadi suami Mungkin dia berhak untuk bisa mengatur dan yang lain-lain Membahagiakan dan yang lain-lain Cuma dengan konflik saat ini kan Kalau sudah jodoh pasti agak susah ya Karena kan orang meningkah itu bukan karena dia saling mencintai Itu mungkin nomor kesetiaan Tapi lebih kepada perjanjian kepada Allah Bagaimana dia bisa melakukan segala sesuatunya Sesuai dengan komitmen Komitmennya janjinya bukan hanya dengan sesuatu manusia kan Tapi dengan Allah bisa gak menjaga itu Karena zaman sekarang itu Kalau udah cintanya hilang bercerai Ya kan? Tapi kalau mohon maaf gak semua Tapi yang saya mau adalah Bagaimana kalau misalkan kita menikah karena Allah Dan berarti dia ingat atas janji-janjinya Itu yang dia tunjukkan kepada Allah Jika dengan seorang pilot tidak sampai pada tahapan pernikahan Kira-kira kriteria Arjuna mana lagi ya Yang akan menjadi idaman seorang Dewi Persik Nipomirsa Insert Kalau kriteria sih saya gak ada Yang penting dia tanggung jawab Dia posesif Dia cemburu Tapi ada batasannya Aku tuh melihat Dewi Persik sekarang tuh kenapa ya Jadi jauh lebih tenang gitu Kalau ditanya soal pasangan tuh kayaknya lebih bijaksana gitu Jawabannya kayaknya lebih adem gitu Kenapa sih kak? Gak tau mungkin memang bahagia banget kayaknya ya Oh sekarang lagi bahagia banget? Kayaknya sih begitu memirsa Gak tau lah ya Tapi gimana menurut kamu cocok gak Dewi Persik dengan yang dijodohkan itu Kayaknya emang cocok sih ya Kalau memang menurut penonton semuanya cocok Ya cocok aja sih selagi itu baik-baik aja buat mereka berdua gitu kan Oh siap Kayaknya sih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton